Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Jadi tadi memang kita tutup pendaptaran-pendaptaran yang dokumen fisik yang datang sendiri tutup jam 4. Dan kita sebetulnya setelah itu kita memang memerlukan waktu untuk melihat, melihat kecukupan. Kecukupan dari pendaptar itu kan belum tentu nanti lolos semua di tanggal 11. Tapi kita harus yakinkan bahwa paling tidak sepintas kita harus tahu bahwa nanti cukup, nanti di akhirnya cukup. Dan yang membuat kita lama tadi adalah bahkan akhirnya, arah sini arah, bahkan nanti akhirnya yang email belum bisa, belum bisa kita tutup. Kenapa? Karena mereka ternyata bersamaan, jadi masuknya bersamaan, jadi biasa itu. Kami tiap satu semester mesti ke diktik begitu. Laporan kegiatan dosen itu semua masuk, barang-barang semua masuk, jadi tidak bisa masuk. Akhirnya sampai saat ini, sambil menunggu email yang jam 00 nanti malam, sudah 3.48. Dan kami putuskan tidak diperpanjang. Jadi kami baru bisa menyampaikan profilnya nanti pada tanggal 11 Juli. 11 Juli, siapa-siapa saja yang telah kami anggap memenuhi kualifikasi seleksi administrasi. Kami berharap dengan adanya pengumuman dari kami, ini loh calon-calon. Kami meminta masyarakat memberikan masukan. Masukannya kalau yang bagus-bagus sih ya biasa aja, tapi kami berharap yang negatif itu juga. Jadi catatan buat kami. Kalau bagus-bagus semuanya pasti akan mendukung. Nah ini yang diharapkan, dan kita juga sudah minta bantuan beberapa lembaga untuk memberikan informasi untuk melakukan penelusuran rekam jejak mereka. Dari PPATK, dari KPK, dari BIM, dari Kejaksaan, Pengadilan. Itu yang kepolisian juga. Oke, terima kasih. Terima kasih.